Om Swastiastu Pemirsa GVTV Salam jumpa lagi bersama saya Gombwano di acara Tirte Yatre Kali ini kita berada di Pura Luhur Lempuyang Selamat menikmati Haliputan kami Pura Luhur Lempuyang Berada di ketinggian 1175 MDPL Yang berada di Kabupaten Karangasem Dan Keberadaan Pura Luhur Luhur Yang tak terlepas Dari sejarah Atau legenda Terdapat beberapa versi Akan hal tersebut Dan mari kita awali dengan Asal mula nama dari Pura yang sangat dihormati tersebut Sambil kita mendaki Menuju Pura Tertinggi yang ada di Pulau Bali Yaitu di Kabupaten Karangasem Kata Lempuyang Berasal dari kata Lempuh Dan Hiang Lempuh artinya sinar Sedangkan Hiang Merupakan sebutan untuk Tuhan Sehingga Pura Lempuyang memiliki Arti sinar Tuhan yang Terang benderang Karena memang Pura Lempuyang ini Letaknya di Sebelah timur pulau Bali Dimana Merupakan tempat awalnya Matahari Terbit Dan jika mengacu pada Lontar Kutara Kandel Dewa Purana Bangsul Yang menyatakan bahwa Sangyang Prameswara Atau Sangyang Pasupati Membawa gunung-gunung Yang ada di Bali Dari Jambu Duipa Yaitu India Atau Gunung Mahameru Potongan Gunung Mahameru Tersebut kemudian Dipecah menjadi Tiga buah bagian Yang cukup besar Dan beberapa bagian Dengan ukuran kecil Dimana bagian tengah Menjadi Gunung Batur Dan Gunung Rinjani Sedangkan untuk Puncak gunungnya Menjadi Gunung Agung Yang merupakan Gunung tertinggi Yang ada di Pulau Bali Sedangkan untuk Pecahan yang ukurannya kecil Menjadi deretan gunung-gunung Yang paling terhubung Yang saling terhubung Seperti Gunung Pengalengan Beratan Nagaloka Pulaki Puncak Sangkur Bukit Rangde Tratebang Padangdawa Andekasa Seraya Uluwatu Tapsai Dan Gunung Lompuyang Itu sendiri Dalam lontar tersebut Disebutkan Pulau Bauk Wah Sanghyang Prameswara Atau Hyang Pasupati Menugaskan Putra Beliau Yang bernama Sanghyang Agnijaya Sakti Untuk turun ke Bali Dengan tujuan Menjaga Kesejahteraan Pulau Bali Sanghyang Agnijaya Sakti Kemudian Beristana Di Pulau Luhur Lompuyang Beserta beberapa Dewa lainnya Ikut turun ke Bali Maka Maka Tak Eran Jika Pulau Lompuyang Menjadi begitu penting Di kalangan Umat Hindu Sedangkan Berdasarkan Lontar Markendil Purana Pulau Lompuyang Yang didirikan oleh Resi Markendil Sekitar Abad ke-8 Masihi Sebagai tempat Persembahyangan Sekeligus Menyebarkan Ajaran Agama Hindu Pulau Lompuyang Terbagi Menjadi Tiga Mandala Yaitu Lompuyang Sor Lompuyang Madil Dan Lompuyang Luhur Dan Untuk Mencapai Pulau Lompuyang Luhur Yang berada Di Puncak Bukit Kita Harus Melewati Kurang lebih 1.700 Anak Tangga Jadi Pemedak Harus benar-benar Hompersiapkan diri Supaya fit Dan Tidak Mengalami Gangguan-gangguan Setanjang pendakian Dalam Perjalanan ini Kita akan Banyak Menjumpai Satwa liar Seperti Salah satunya Kera Dan jika Beruntung Kita akan Melihat Kera putih Yang cukup Malegenda Dan Waktu yang Dibutuhkan Dalam Pendakian ini Mencapai Puncak Luhur Lompuyang Kurang lebih 3 jam Jika jam Jika jam Perjalanan ini Cukup Melelahkan Makanya Di setiap tempat Disediakan tempat Untuk bersirahat Seperti yang kita Saksikan di video Jangan dipaksakan Kalau kita catai Isirahat Sambil minum Atau Menikmati Subuhan Kopi Yang bisa Menghangatkan tubuh Karena Kadang-kadang Cuaca Tidak bersahabat Seperti Cepat Turunnya Kabut Dan Memang Terasa Sedikit Dingin Walaupun Itu di siang hari Apalagi Sudah Menjelang Sore Suhu Akan Minus Dan Itu Bisa Membuat Pemedak Kedinginan Dan Tampak Kabut Sudah Mulai Turun Sebelum Kita Mencapai Puncak Atau Perluhur Lempuyang Dan Nampak Kabut Sudah Mulai Menebal Ini Sedikit Mengganggu Pandangan Kedepan Dan Kita Harus Mempersiapkan Diri Sewaktu-waktu Bisa Saja Hujan Turun Tapi Demi Bisa Tangkil Ke Parah Yang Anide Kita Tidak Memikirkan Ini Itu Kita Fokus Untuk Mencapai Kepuncak Sampai Dengan Selamat Di Puruluhur Itu Akan Menjadi Kebahagiaan Tersendiri Bagi Yang Tangkil Dan Bisa Sembayang Di Pelataran Puruluhur Lumpuya Setelah Menempuh Perjalanan Yang Cukup Melelahkan Dan Melewati Medan Yang Sedikit Terjal Kita Akhirnya Tiba Di Arial Puruluhur Lumpuya Nah Disini Kita Bisa Beristirah Sejenak Meregangkan Otot-otot Dan Sebelum Kita Masuk Ke Arial Suci Mandala Kita Berisi Rahat Sejenak Di Arial Jepet Tengah Ini Sambil Membuka Kudapan Yang Kita Bawa Dari Bawah Sambil Meregangkan Otot Dan Nanti Biar Bisa Kusyuk Bersembahyang Dan Disini Tampak Banyak Pemedak Yang Sudah Tiba Dan Sekarang Kita Akan Memasuki Arial Suci Mandalo Puruluhur Lumpuya Dan Nampak Di Arial Suci Mandalo Sudah Ada Banyak Pemedak Yang Tangkil Yang Mengikuti Persembahyang Bersama Para Pemedak Yang Tangkil Ke Puruluhur Lumpuya Tidak Pernah Sepi Setiap Hari Ada Saja Yang Tangkil Dengan Berbagai Kepentingan Seperti Di Antaranya Nunas Pakuluh Nunas Korhayuan Keselamatan Alam Pertiwi Dan Kepentingan Yang Lainnya Nah Disini Di Arial Puro Luhur Lumpuya Terdapat Tumbuhan Bambu Pohon Bambu Yang Di Dalamnya Diyakini Berisi Air Atau Tirta Nah Nanti Tirta Inilah Yang Ditunas Oleh Pemedak Untuk Untuk Melekapi Sarana Upacara Di Desa Masing Masing Dan Biasanya Pemedak Yang Nunas Tirta Di Puruluh Lumpuya Di Desanya Ada Upacara Yang Tingkat Tanya Utama Dan Di Arial Puro Ini Kita Bisa Menikmati Alam Pegunungan Dan Hawa Yang Cukup Sejuk Kita Bisa Rehat Sejenak Sebelum Mengikuti Sesi Persembahyangan Bersama Dan Sekarang Kita Bersiap Untuk Mengikuti Persembahyangan Bersama Persembahyangan upacara Dan A Seben selamat menikmati 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 om santi